116 detik yang menegangkan di dalam sebuah penerbangan. Mereka semua selamat tentu karena keajaiban Tuhan. Pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan Air Astana 1388 adalah sebuah Embraer ERG atau ERJ-190 yang pada saat mengalami insiden telah mengumpulkan lebih dari 13.100 total jam terbang. Lantas apa yang menimpa penerbangan Astana 1388? Kita take off ke kronologi. Sedikit mengulas mengenai maskapai Air Astana. Maskapai yang pernah mengalami sebuah tragedi penerbangan di tahun 2018. Air Astana adalah sebuah maskapai yang berasal dari Kazakhstan, didirikan tahun 2001 dan resmi beroperasi di tahun 2002. Air Astana sendiri merupakan maskapai penerbangan terbesar di Asia Tengah. Pada tahun 2018, salah satu pesawatnya pernah mengalami sebuah insiden yang hampir saja menewaskan semua orang di dalamnya. 11 November 2018, di pangkalan udara Alverca, Portugal, bersiap sebuah pesawat Embraer ERG-190 yang akan dioperasikan oleh maskapai Air Astana dengan nomor penerbangan 1388. Di dalam pesawat itu ada tiga orang kru kokpit dan ada tiga orang penumpang. Rencananya pesawat itu akan terbang dari Portugal menuju ke Kazakhstan dan penerbangan itu juga terjadwal untuk transit di Minsk. Pesawat berlorong tunggal itu akan diterbangkan oleh tiga orang kru kokpit. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Vyacheslav Ausev berusia 40 tahun. Kemudian ada seorang first officer bernama Bawirizan Karasolakov usianya 32 tahun. Karena ini adalah rute penerbangan yang panjang, disediakan satu orang pilot pengganti bernama Seregi Sokolov usianya 26 tahun. Sementara itu, ketiga orang penumpang yang ada di dalam penerbangan merupakan karyawan atau kru maintenance dari maskapai Air Astana sendiri yang akan kembali ke Kazakhstan. Pesawat Embraer ERG-190 itu kemudian take off pada pukul 13.31 siang waktu setempat. Ketika pesawat meluncur dari runway, semuanya nampak normal. Pesawat itu kemudian mengudara. Tapi hanya beberapa detik setelah pesawat itu mengudara, secara tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi sehingga kemudian membuat pergerakannya tidak stabil. Setelah itu, hal yang aneh mulai terjadi di penerbangan 1388. Dimana secara mengejutkan pesawat itu mendadak roll ke kiri. Pada saat situasi seperti itu, kapten kebingungan. Kenapa tiba-tiba saja pesawatnya roll ke kiri dan ketika ia mencoba untuk mengendalikan pesawat dengan memegang kolum kontrol, tiba-tiba saja kolum kontrol tidak bisa digunakan atau kolum kontrol ini tidak merespon input apapun dari pilot. Sejak saat itu, sikap pesawat Embraer semakin tidak menentu. Pesawatnya roll ke kiri, kemudian roll ke kanan. Semua pilot di dalam penerbangan itu panik. Mereka tidak paham dengan apa yang terjadi di penerbangan itu. Penerbangan 1388 berada di situasi yang sangat serius. Karena kapten tidak bisa mengendalikan Yoke, saat itu ia memutuskan untuk menginstruksikan First Officernya menyalakan autopilot. Tapi setelah autopilot diaktifkan, tiba-tiba terdengar bunyi peringatan dan mengindikasi bahwa autopilot terputus. Penerbangan Air Astana 1388 ini membutuhkan bantuan secepatnya. First Officer segera menghubungi ATC dan mendeklarasikan mayday, mayday, mayday. Penerbangan Air Astana 1388 memiliki masalah. Ada kondisi darurat di dalam penerbangan itu. Sementara First Officernya melaporkan kondisi darurat, pilot bantuan langsung mencoba untuk mencari solusi masalah dalam penerbangannya. Ia membuka QRH, mencoba untuk mencari panduan atas masalah yang dihadapi penerbangan itu, tapi ia tidak menemukan solusi. Karena sebenarnya ketiga pilot ini juga tidak paham apa yang terjadi dengan pesawatnya. Karena situasi di dalam penerbangan 1388 ini semakin lama semakin menakutkan, yang diputuskan oleh Captain dan First Officer adalah membawa kembali pesawatnya menuju ke bandara asal. Maka kemudian First Officer melapor bahwa pesawat itu akan kembali ke bandara asal dan ATC, memberikan izin agar pesawat itu kembali. Kemudian ATC mengizinkan pesawat untuk kembali dengan melakukan belokan diperbolehkan untuk belok ke kiri ataupun ke kanan. Namun yang terjadi pada saat itu ketika Captain berusaha untuk membelokan pesawatnya, yang terjadi justru sesuatu yang lebih mengerikan di mana pesawat itu benar-benar menjadi sangat tidak stabil. Satu-satunya harapan yang dimiliki oleh pilot adalah untuk membawa dulu pesawat itu naik ke ketinggian tertentu agar posisi pesawat aman ketika mereka akan melakukan belokan. Pilot semakin sulit untuk mengendalikan pesawatnya. Mereka kemudian dihadapkan pada sebuah pilihan, yaitu melakukan pendaratan di air. 18 menit setelah pesawat itu lepas landas, situasinya semakin tidak terkendali. Pilot yang awalnya akan membawa pesawat itu menuju ke samudera Atlantik untuk melakukan pendaratan darurat, faktanya saat itu pilot benar-benar sudah tidak bisa mengendalikan pesawatnya, sehingga pendaratan di Atlantik adalah salah satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Justru pesawat Embraer itu terlihat berputar-putar dan terlihat juga upaya pilot untuk tetap memperbaiki posisi pesawatnya. Hingga kemudian karena penerbangan 1388 ini masih berada di ketinggian yang relatif rendah, pesawat itu mulai masuk ke awan tebal. Pilot kesulitan untuk mendalikan penerbangan dan saat itu justru pesawat terus turun dengan cepat. Maka kemudian dalam situasi yang mencekam, Kapten tiba-tiba saja memiliki sebuah ide. Ia mengatakan kepada First Officernya untuk mengatur flaps ke flaps 2. Arahan dari Kapten ini langsung dilakukan oleh First Officer. Untuk beberapa saat, tiba-tiba saja pesawat itu menjadi stabil dan disitulah pilot merasa memiliki harapan untuk bisa memperbaiki penerbangan. Setelah posisi pesawat agak sedikit stabil, maka kemudian Kapten membawa pesawat itu terus naik hingga ke ketinggian 17.000 kaki. 30 menit setelah pesawat itu lepas landas, akhirnya penerbangan Air Astana ini berada di ketinggian yang cukup stabil dan mereka bisa keluar dari gumpalan awan sehingga kemudian pilot bisa mendapatkan visual yang lebih baik. Pada saat itu para pilot mengira bahwa pesawat itu tidak akan jatuh dalam waktu dekat. Tapi mereka salah. Hanya beberapa detik berikutnya, tanpa adanya bunyi peringatan di ruang kokpit, secara tiba-tiba saja pesawat itu turun dengan sangat cepat, 20.000 kaki per menit. Pesawat yang semula terbang cukup stabil, tiba-tiba saja roll ke kiri, kemudian pesawatnya mulai menukik. Bahkan ketika pesawat itu turun dengan sangat cepat, pilot tidak pernah mengetahui kapan pesawat itu bisa terbang mendatar lagi. Bukan hanya situasi di ruang kokpit yang menegangkan, tapi juga di kabin penumpang. Tiga penumpang yang ada di dalam pesawat itu benar-benar ketakutan. Penerbangan yang semula normal tiba-tiba saja menjadi mengerikan. Kemudian pesawat mulai mengalami G-Force. Kesaksian dari First Officer, pada saat pesawat itu terus turun dengan sangat cepat, ia mulai mendengar suara-suara aneh, di mana ia meyakini suara itu adalah suara di mana bagian dari pesawat itu mulai mengalami kondisi ekstrim karena G-Force yang dihadapi penerbangan 1388. Sulit dibayangkan ketika para penumpang mulai merasakan sesak nafas, mual, dan kepala mereka seperti mau pecah. Pesawat itu terus turun dengan sangat cepat. Lebih dari 40 detik pesawat itu terus turun dengan sangat cepat, hingga kemudian menurut kesaksian para pilot, mereka sudah mulai bisa melihat ujung dari pepohonan. Itu berarti pesawat mulai dekat dengan daratan. Tapi entah apa yang terjadi, secara tiba-tiba, Captain dan First Officer berusaha untuk menarik kolom kontrolnya ke atas dan akhirnya membuat posisi penerbangan itu kembali mendatar. Ketika posisi pesawat kembali mendatar, akhirnya Captain memutuskan untuk membawa pesawat itu naik ke ketinggian 8.000 kaki. Mereka seperti keluar dari mimpi buruk. Dan itulah yang dialami para pilot. Ketiga pilot terus berusaha untuk membawa pesawat itu menuju ke bandara asal. Tapi pesawat itu tidak merespon. Yang terjadi pada saat itu justru pesawat terus berputar-putar untuk memperbaiki posisi dan sikap pesawatnya. Selain masalah dengan pesawat, pada saat itu penerbangan Air Astana 1388 dihadapkan dengan masalah lain di mana kondisi cuaca menjadi lebih ekstrim lagi. Terjadi hujan dan angin yang kencang. Karena situasinya semakin mencekam, kemudian First Officer menghubungi lagi ATC dan melaporkan kondisi penerbangannya. Petugas ATC yang saat itu memandu penerbangan 1388 merasa ia harus meminta bantuan dari Angkatan Udara Portugal. Ia kemudian meminta bantuan dan dikirimlah dua jet tempur F-16 untuk memandu penerbangan 1388. Hal itu dilakukan agar dua jet tempur tersebut bisa menafigasi penerbangan 1388 dalam kondisi cuaca buruk dan untuk membuat penerbangan itu jauh lebih aman. Sambil menunggu dua jet tempur tiba di sekitar lokasi penerbangan Air Astana 1388. Seorang kru maintenance yang ada di kabin penumpang berusaha untuk masuk ke ruang kokpit. Ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah menurut kesaksian kru maintenance ini ia justru melihat kondisi pilot di mana mereka sudah kelelahan secara fisik dan emosional. Tapi ia justru melihat sang kapten terus berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik dalam penerbangannya. Kapten kemudian menginstruksikan kru maintenance ini untuk menuju ke bagian kabin penumpang di mana ia harus melihat kondisi aileron dan juga spoiler. Nah sepertinya saat itu kapten mulai mencurigai bahwa ada masalah dengan sistem kontrol pesawat. Beranjaklah kru maintenance ini dari ruang kokpit menuju ke bagian belakang pesawat dan ia melihat bagian sayap pesawat. Kemudian kru maintenance ini berteriak. Ia mengatakan kepada kapten ia sudah siap di posisinya. Kapten kemudian berteriak kepada kru maintenance itu dan ia mengatakan ia akan menggerakkan yoke ke kanan agar pesawat itu roll ke kanan. Tapi yang dilihat oleh kru maintenance justru aileron di sayap kanan itu menutup dan pesawat justru belok ke sebelah kiri. Untuk mengujinya lagi, kapten melakukan belokan ke sebelah kiri dan justru pesawat berbelok ke sebelah kanan. Dengan kata lain, aileron di dalam penerbangan itu bekerja tidak seperti yang seharusnya atau bekerja justru kebalikannya. Maka dengan waktu yang sangat singkat, seluruh pilot di dalam penerbangan itu mencoba untuk membiasakan diri di mana ketika pesawat berbelok ke kanan, kapten atau first officer-nya harus menggerakkan yoke ke sisi yang berlawanan. Beberapa saat kemudian, akhirnya dua jet tempur F-16 tiba di lokasi penerbangan 1388. Saat itu ada komunikasi antara kapten penerbangan 1388 dengan pilot dari jet tempur F-16. Ada beberapa pernyataan, salah satunya adalah upaya untuk melakukan pendaratan yang aman karena saat itu kondisi cuaca yang buruk. Maka setelah mempertimbangkan bahan bakar dan beberapa hal lainnya, kedua pilot ini memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di beja airbase. Beja airbase dianggap sebagai tempat pendaratan yang aman mengingat kondisi penerbangan Air Astana yang sudah benar-benar tidak bisa dikendalikan. Saat itu jet tempur F-16 berada di sisi kiri dari penerbangan Air Astana untuk memberi referensi visual. Pada saat itulah ternyata seolah-olah pilot mendapatkan lagi harapan untuk hidup meskipun mereka sadar bahwa kondisi penerbangannya belum benar-benar aman. Ketika jarak pesawat itu mulai dekat dengan landasan pacu yang dituju, saat itu pilot mulai mengkonfigurasi pesawatnya untuk pendaratan. Nah, ketika pesawat ini jaraknya sudah sangat dekat dengan runway, maka seharusnya posisi pesawat sejajar kan? Tapi karena kondisi cuaca yang saat itu buruk, anginnya kencang, membuat akhirnya ketika pesawat terus mendekati landasan, pesawat itu justru berbelok ke arah kiri. Mengetahui pesawatnya tidak stabil, Captain langsung berteriak, go around! Dan pada saat itu semua orang di ruang kokpit panik. Mereka memutuskan untuk kembali terbang. Itu adalah upaya pendaratan yang pertama. Upaya pendaratan pertama ini gagal. Pilot mencoba lagi untuk upaya pendaratan kedua dan kembali gagal. Akhirnya, pada saat itu kedua pilot di dalam penerbangan sudah lelah. Sehingga pilot pengganti ini maju untuk menggantikan posisi Captain. Ia berada di kursi sebelah kiri. Ia mencoba untuk melakukan pendaratan untuk ketiga kalinya. Pendaratan ini harus berhasil, karena jika tidak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi pada penerbangan 1388. Ketika pilot bantuan ini akhirnya duduk di kursi Captain, ia mencoba untuk memperbaiki sikap pesawatnya setelah pesawat itu mulai mendekati landasan pacu. Tapi ternyata, ketika pesawat itu berjarak 1 mil dari landasan pacu, justru cuaca berubah lagi, menghalangi upaya pendaratan pesawat. Dan pesawat lagi-lagi mulai menyimpang ke kiri. Mengetahui proses pendaratannya mungkin akan gagal, Captain langsung beralih pada rencana alternatif. Ia menghubungi ATC dan meminta izin untuk melakukan pendaratan darurat di runway 19L. Izin diberikan oleh ATC. Maka kemudian, Captain langsung memerintahkan pilot bantuan ini untuk mengarahkan pesawatnya terus ke runway 19L. Pada saat itu, pilot hanya bisa berdoa apa yang dilakukan oleh mereka adalah keputusan yang tepat. Pesawat semakin lama, semakin rendah, dan akhirnya roda pendaratan itu menyentuh runway. Pilot belum tenang. Karena meskipun roda pendaratan sudah menyentuh runway, pesawat itu belum tentu berhenti dengan aman. Segala upaya dilakukan oleh ketiga pilot di dalam penerbangan itu, dan mereka mulai melakukan pengereman. Akhirnya, pesawat itu tepat berhenti di runway. Sekitar 2 jam, pilot mengalami situasi darurat yang mencekam. Dengan kerjasama mereka, akhirnya mereka mampu membuat pendaratan yang menakjubkan. 6 orang di dalam pesawat itu semuanya selamat. Hanya ada 1 penumpang yang mengalami cedera. 2 jam setelah pendaratan darurat itu dilakukan, tim investigasi tiba di lokasi pendaratan. Kemudian, tim investigasi mengatakan dan juga memerintahkan kepada ATC agar pilot tidak pergi kemana-mana. Ia harus menunggu tim investigasi di dalam pesawat. Ketika tim investigasi tiba di dalam pesawat, pilot mulai dimintai keterangan. Dan Captain melaporkan apa yang memang dialami penerbangan 1388. Dimana awalnya mereka melakukan persiapan dan semuanya aman, tapi tiba-tiba setelah pesawat itu mulai mengudara, sesuatu yang aneh terjadi. Kemudian, Captain juga menambahkan informasi dimana ia mencurigai. Ada sesuatu yang salah dengan aileron di pesawat. Ketika pesawat itu hendak berbelok ke kiri dengan menggerakkan yuk ke kiri, justru pesawatnya berbelok ke kanan. Untuk memastikannya, maka tim investigasi dan pilot itu melakukan sebuah uji coba. Dan ternyata tim investigasi menemukan bahwa memang benar aileron bekerja justru kebalikannya. Karena ada masalah dengan aileron, tim investigasi melihat catatan dari perbaikan pesawat. Mereka mengungkap bahwa pesawat itu baru saja diperbaiki sekitar satu bulan sebelum insiden ini terjadi. Dan pada saat diperbaiki, ternyata mereka mengungkap juga ada perbaikan pada kabel-kabel aileron dan spoiler. Kemudian, setelah dilakukannya penyelidikan yang mendalam lagi, tim investigasi mengungkap bahwa memang ada perbaikan kabel di pesawat Embraer tersebut. Tapi kemudian, mereka juga mengungkap bahwa perbaikannya tidak sesuai seperti yang seharusnya. Alasannya adalah karena manual book dari pabrikan pesawat ini cukup sulit untuk dipahami tentang bagaimana mereka harus memasang kabel-kabel spoiler dan juga aileron. Nah, tim investigasi mendesak kru maintenance yang memperbaiki kabel-kabel ini. Mereka menanyakan apakah setelah diperbaiki, mereka tidak melakukan pemeriksaan. Nah, kru kemudian menjawab mereka harusnya memang melakukan pemeriksaan. Tapi pada saat mereka baru saja selesai memperbaiki kabel-kabel itu dan akan melakukan pemeriksaan, tiba-tiba ada masalah lain dengan sistem komputer pesawat. Jadi kemudian mereka menunda untuk memeriksa fungsi dari aileron dan juga spoiler. Mereka beralih pada sistem komputer pesawat. Setelah memperbaiki sistem komputer pesawat dan dinyatakan berfungsi, kru maintenance ini kembali lagi pada pekerjaannya untuk memeriksa aileron dan juga spoiler. Mereka hanya memeriksa apakah spoiler dan aileron itu berfungsi, terbuka dan menutup. Tapi mereka tidak memeriksa apakah spoiler dan aileron itu bergerak ke arah yang sama dengan pergerakan dari Yoke. Setelah insiden yang dialami oleh R.A. Stana 1388, kemudian banyak rekomendasi yang diberikan oleh tim investigasi dan dilakukan oleh pihak pabrikan pesawat dan juga pihak maskapai R.A. Stana. Rekomendasi itu berisi revisi instruksi yang jelas mengenai pergantian kabel kontrol pada buku panduan pemeliharaan pesawat. Kemudian ada juga tambahan prosedur yang ketat mengenai pemeriksaan pesawat termasuk memastikan cara kerja kabel kontrol setelah diperbaiki. Nadal First ini adalah salah satu keajaiban dari dunia penerbangan ketika selama 116 menit pesawat itu mengalami hal-hal yang menegangkan di dalam penerbangannya karena masalah sistem kontrol, tapi karena keajaiban Tuhan akhirnya pesawat itu bisa mendarat dengan selamat. Sehingga kemudian tidak jatuh korban dari tragedi penerbangan R.A. Stana 1388. Kalau kalian mau menambahkan informasi, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin mau berdiskusi sama aku, boleh banget. Sekian informasi mengenai dunia penerbangan dari channel Tamar Adap. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalian boleh request, jangan lupa di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.